Kembali di Metro hari ini, pemirsa harga beras di sejumlah pasar tradisional di Temanggung, Jawa Tengah, terus merangkak naik. Saat ini harga beras premium telah mencapai Rp17.500 per kilogram. Di pasar tradisional Rejo, Temanggung, harga beras dengan kualitas premium maupun medium terus mengalami kenaikan harga setiap pekan. Kenaikan harga beras rata-rata mencapai Rp2.000 per kilogram. Selain makin mahal, pasokan beras premium kemasan 5 kilogram juga semakin sulit didapatkan. Stok beras didistributor yang biasanya mencapai 100 ton, kini maksimal hanya 15 ton. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan pasokan dalam dua bulan terakhir karena sejumlah daerah pertanian padi mengalami gagal panen akibat banjir. Pedagang dan pembeli beras di Jambi mengeluhkan mahalnya harga beras apalagi harga bahan pangan ini terus melambung akibat terjadinya banjir yang melanda sejumlah wilayah dan juga pasca pemilik. Pedagang di pasar tradisional Angso Duo Baru Jambi saat ini mengandalkan stok beras dari distributor Asar Palembang dan diketahui beras premium di pasar Angso Duo paling murah berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Pemerintah pun diharapkan dapat segera mengatasi mahalnya harga beras di pasaran saat ini dan kembali normal. Kelangkaan dan kenaikan harga beras juga masih terus terjadi dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli yang ada juga di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana saat ini harga beras telah menembus Rp20.000 per kilogramnya untuk jenis premium. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat, para pedagang beras eceran di pasar mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga beras. Para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras dan menjamin ketersediaan yang di pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.